Halo guys selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara menanam tanaman kecah beling atau keci beling dan manfaat dari tanaman ini apa saja manfaatnya kemudian bagaimana cara menanamnya untuk lebih jelas ayo kita ikuti video selanjutnya sahabat Niko Multimedia ini adalah tanaman kecah beling atau keci beling diambil dari artikel halodok.com bahwa daun pecah beling memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan tubuh salah satunya adalah mampu mengatasi batu ginjal daun pecah beling atau strobilantes crispus atau sering disebut juga dengan keci beling adalah salah satu tanaman herbal yang tepat memberikan manfaat kesehatan tanaman ini terbilang mudah untuk kita temukan bahkan ada yang menjadikannya tanaman pagar seperti sahabat Niko Multimedia lihat kali ini tanaman ini saya jadikan pagar itu pagar untuk halaman rumah salah satu manfaat yang paling banyak dikenal adalah tanaman kecah beling ini mampu menghilangkan batu ginjal meski begitu bukan hanya mengatasi batu ginjal saja tapi tanaman ini kayakan manfaat diambil dari artikel halodok.com bahwa tanaman ini yang pertama mampu mengatasi batu ginjal kemudian mampu menurunkan kadar glukosa dalam tubuh kemudian mampu mengobati kanker untuk menanam tanaman ini sahabat Niko Multimedia kita bisa menanamnya dengan dua cara yang pertama kita ambil tunas yang ada akarnya seperti ini ini sudah saya cabut ini adalah akar jadi ini nanti menjalar kemudian jika menempel dengan tanah nanti ada akar tunasnya keluar akar nah itu bisa kita cabut atau bisa juga dengan cara setek kalau setek caranya yaitu kita ambil batang yang tua seperti ini batang yang tua atau batang yang tidak terlalu muda kita potong saja ini kita potong ini kemudian selanjutnya kita lakukan penanaman ini adalah tanaman pecibeling sahabat Niko Multimedia kemudian setelah kita sudah memperoleh tanaman pecah beling atau pecibeling ini langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses penanaman untuk lakukan proses penanaman itu sendiri kita siapkan dulu yaitu bawang merah ini nanti tujuannya untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman pecibeling ini atau pecah beling kemudian media tanam untuk media tanam terdiri dari sekam dan tanah perbandingannya adalah satu banding satu kita olesi untuk tanaman pecah beling ini dengan menggunakan pecah bawang merah kemudian selanjutnya untuk ini untuk batang kita potong potongnya disini ini kita potong ini nanti yang tumbuh akar disini ini kita potong kemudian selanjutnya kita puang daunnya kita sisakan sedikit saja agar menghindari oksidasi atau penguapan air pada batang tanaman pecah beling ini kemudian bawang merah yang kita kita potong kita olesi betanya agar menempel pada tanaman pecah beling ini kemudian kita biarkan kurang lebih selama 10 sampai 15 menit kita potong lagi ini yang kita potong kemudian kita buang daunnya untuk menghindari oksidasi atau penguapan pada tanaman pecah beling ini kemudian kita biarkan kurang lebih selama 10 sampai 15 menit kemudian sambil menunggu kita masukkan media tanam ke dalam polybag kali ini saya menggunakan polybag kita masukkan media tanamnya sekali lagi saya ingatkan bahwa media tanam ini terdiri dari dua jenis yaitu skam dan tanah tanpa campuran dari media lain cukup dua saja yaitu skam dan tanah kemudian selanjutnya untuk tanaman pecah beling ini kita tanam pada media yang sudah kita siapkan kita tanam tanaman pecah beling ini kemudian selanjutnya kita siram agar media tanam ini basah kita siram dengan menggunakan air untuk air adalah air yang bersih air yang higienis bukan bekas air dari sisa rumah tangga kemudian langkah selanjutnya adalah kita sungkup tanaman pesa beling ini yang sudah kita siram kemudian kita sungkup dengan menggunakan plastik dan selanjutnya kita ikat untuk bagian bawahnya tujuan kita sungkup adalah untuk menghindari oksidasi atau penguapan pada batang tanaman pesa beli ini kemudian kita biarkan kurang lebih selama 10 hari sahabat niko multimedia setelah sudah 10 hari kita buka untuk tanaman pecah beling ini kita buka sungkupnya kita lihat apakah sudah tumbuh tunas baru atau belum kita buka sungkupnya kita lihat sahabat niko multimedia kita tarik ke atas dan ternyata untuk tanaman pecah beling ini masih seger masih hijau dan untuk tunasnya juga ini sudah keluar bisa dilihat sahabat niko multimedia kemudian untuk daunnya juga masih hijau masih seger dan untuk tunasnya ini juga sudah keluar kemudian langkah selanjutnya setelah sudah 10 hari kita lakukan perawatan yaitu dengan cara menyiramnya secara rutin setiap sore hari atau pagi hari demikian sahabat niko multimedia semoga video kali ini bisa bermanfaat terima kasih salam niko multimedia ya